Intro Saudara PON Unit Induk Distribusi Riau Kepulauan Riau Rabu pagi menggandeng sejumlah komunitas daur ulang sampah dan pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait cara daur ulang sampah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Menggandeng komunitas daur ulang sampah, Pemko Pekanbaru, masyarakat serta seluruh pegawai di lingkungan PLN, PT PLN Unit Induk Distribusi Riau Kepulauan Riau, menggelar kegiatan Green Employee Involvement dalam rangka mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana mendaur ulang sampah dan memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang harus dimusnahkan. Dalam kegiatan yang dipusatkan di lapangan TMC Kecamatan Tenain Raya tersebut, JMPT PLN Unit Induk Distribusi Riau Kepulauan Riau, Parulian Noviandri, berharap masyarakat dapat membiasakan diri untuk mulai memilah sampah sebelum dibuang ke TPS. Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN dengan program PLN Peduli, bekerjasama dengan beberapa komunitas, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, menilanggarakan aksi untuk mempersihkan lingkungan. Jadi tadi dari komunitas dalang ya, dalang koleksian, daur ulang koleksian sampah, itu bagaimana sampah-sampah yang ada di sekitar lapangan ini kita ambil, dan kemudian sudah dipisah juga ini. Ada yang sampah yang pisah di daur ulang, ada yang memang sampah nanti yang dimusnahkan. Nah ini hari ini kita kegiatan, dan kegiatan kita melibatkan seluruh pegawai. Nah jadi ini memang dalam program PLN Peduli ini, keterlibatan pegawai juga dikutsertakan. Tujuannya memang bagaimana kemudian budaya ya memilah sampah, ya mengelola sampah dari awal itu bisa dilakukan. Sehingga kemudian ini mempermudah upaya pemerintah, apakah pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, pemerintah kota mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Jadi alapannya dengan kegiatan ini pegawai, dan juga kita mengajak masyarakat dan komunitas ini berperan serta di acara hari. Dirinya berharap dengan sinergi yang baik antara PT PLN dengan stakeholder terkait, dapat mewujudkan lingkungan bersih dan sehat di kota Pekanbaru. Rizka dan Zidan Al-Azhar melaporkan.